Alright, jadi kita masuk ke topik kita untuk malam ini, satu perkongsian, karena saya sebenarnya sangat suka ini Elken Spirulina dan memang banyak info yang saya dapat sepanjang berapa tahun sudah saya di Elken, lebih 20 tahun dan lebih 20 tahun juga lah saya makan Spirulina. Dan ini adalah produk yang pertama yang diperkenalkan oleh upline saya, Cikgu Seng, semasa saya join, semasa kursus induksi tahun 96. Jadi saya rasa banyak info-info yang saya mau sharing dengan rakan-rakan hari ini ya. So are you ready? Oke, mengapa makan Elken Spirulina? Kita punya topik. Oke, sebelum kita teruskan, syukur kita berada dalam Elken, kita ada produk itu hebat dan juga satu peluang untuk bisnes. Thank you, Pak Elken. Ini adalah gambar kita punya head office baru di Subang Jaya sana yang bernilai 16 juta. Dan thank you untuk semangat pasukan Angsa Laut Elken, iaitu teamwork daripada semua pihak untuk mencayakan setiap daripada kita. Dan special thank you untuk mentor tersayang saya, Seven Star LSM, iaitu PCM Mr. & Mrs. Seng Kok Meng, yang beliau juga merupakan host untuk Zoom kita pada malam ini ya. Baik, kenapa kita perlu makan Spirulina? Sebabnya Spirulina ialah makanan. Kadang-kadang kita lupa bahwa Spirulina sebenarnya adalah makanan. Sebab dia dalam bentuk tablet, bentuk pil kan. Jadi ada orang cakap, iya ubat, many, ubat, many. Sehingga ada juga prospek yang saya perkenalkan, dia jangkat, kenapa saya mau makan ini Spirulina? Saya bukan sakit, dia jangkat. Jadi hanya kerana dia dalam bentuk tablet, ramai orang selalu mengaitkan dia sebagai satu ubat. Sebenarnya tidak ya, Spirulina adalah makanan. Dan saya akan tunjuk kepada anda bagaimana Spirulina ini telah dimakan berkurun-kurun lamanya oleh satu kaum asli di Afrika. Oke, jadi ia adalah makanan. Cuma masalahnya hari ini, kenapa kita perlu makan Spirulina? Sebab, badan kita mungkin tidak mendapat nutrien yang sepatutnya. Sebab badan kita perlu 46 nutrien. Jadi kalau anda tengok gambar sini, patutnya mau makan baik sayur, buah-buahan, dan kurangkan yang loti, daging, semua. Tapi kita tidak, sama ada tidak mampu atau sengaja memilih makanan yang salah. Ataupun, makanan yang kita makan itu kekurangan nutrien ataupun dia tidak seimbang. Jadi bila kekurangan nutrien, penyerapan satu-satu hasil itu tidak sama menyebabkan kita ada banyak masalah kesihatan. Jadi kita melihat ini rantaian sinergistik, iaitu dia macam timbuk. Setiap nutrien itu, dia tidak boleh stand alone. Contohnya, vitamin E memerlukan vitamin A dan memerlukan vitamin D, memerlukan pula vitamin E untuk diserap. Dia tidak boleh, oh saya makan vitamin E banyak-banyak dan badan saya serap. Tidak boleh macam itu. So, semuanya berkaitan antara satu sama lain. Artinya, anda tidak boleh makan single supplement. Anda mesti ada semua 46 ini setiap kali anda makan. Sebab kalau kekurangan mana-mana ini, rantaian ini akan runtuh. So, umpama saya selalu kata anda mau buat satu kek. Kek mesti ada sukatan tepung yang betul, telur berapa biji, butter berapa biji, gula berapa, berapa mg. Jadi kalau sukatan ini tidak ikut resepi, kek itu tidak jadi kek. Silap-silap dalam bau, apa itu akan jadi batu yang berkeras, macam batu. Jadi sama juga rantaian nutrisi, 46 hasil. Masalahnya ialah, macam mana kita tahu? Kita kurang hasil yang mana satu? Jadi, ikut kita punya kehidupan modern hari ini, kita mau sedap, kita mau pantas, kita mau mudah. Sebab kita selalu mau bersaing dengan orang lain dalam bisnes kah, dalam ofis kah. Jadi, makanan yang kita pilih itu hari ini, enam tinggi, tiga rendah. Enam tinggi tak apa? Lemak tinggi. Ada lemak, kita menggoreng-goreng baru sedap. Carbohydrate tinggi. Kita suka makan burger, contohnya, roti-roti. Kolesterol tinggi, gula tinggi, kalori tinggi, garam tinggi. Minggu lalu, kita ada nampak satu video, itu penjual food additive di Jepun, di mana dia menggunakan pemanis daripada carbohydrate. Yang manis, yang sangat manis. Tapi selepas dia masuk lagi additive yang lain, eh, jadi sedap pula. Dan, tiga rendah apa itu? Kurang vitamin, kurang mineral, kurang protein tumbuhan. Jadi, enam tinggi, tiga rendah menyebabkan kita ini, neutral tidak seimbang, badan kita kekurangan mineral, vitamin, protein, maka kita mula banyak sakit. Jadi, yang mengherankan, ironinya ialah, kita ini mewah. Kita cukup makan. Bukannya kita ini zaman perang Jepun atau kebuluran. Jadi, ini adalah sindrom kemewahan disebabkan terlebih makan. Orang kata penyakit orang kaya lah hari ini. Orang darah tinggi, kan, kencing manis, kanser, gaut, semua ini adalah akibat terlebih makan, makan yang tidak betul. Itulah masalah kita sebagai orang modern. Kalau kita kadang-kadang mau cepat, ya, ambil sajalah itu ayam goreng Amerika. Atau di rumah kita masuk apa? Itu mie segera. Sedap lagi, kan? Alright. Jadi, hari ini kita lihat bahawa sepatutnya ikut, ini pakanlah, Dr. Regnabur. Kita punya makanan perlu 20% asid, 80% alkali. Okay. Jadi, yang ini kita lihat. Hari ini kita suka makan makanan ini fast food. Sudah tentulah. Pisang goreng pun, nah, kita dulu pisang goreng macam biasa. Tapi sekarang taruh lagi cheese di atas. Ini cheese pun belum tentu cheese yang betul lah. Banyak cheese ceplak sekarang ini. Hati-hati ya. Banyak, saya lihat di luar sana cheese, ini cheese, itu cheese. Semua benda ada cheese sekarang. Tapi hati-hati, itu bukan cheese yang sebenarnya. Okay. Dan ini lagi, kalau kita pergi restoran, order apa? Mimamak lah, goreng lah, kan? Apalagi nasi, ayam. Semua ini makanan yang kita biasa makan seharian, tetapi tidak semestinya makanan yang sehat. Okay. Dan kedua pula masalahnya, mungkin ada orang yang cakap, okelah saya mau makan buah dan saya itu. Tetapi tanah pertanian kita hari ini, balik-balik di tanah, menyebabkan nutrien tanah itu sudah kurang. Anda tengok orangenya, tahun 1980, anda makan satu biji orange, anda boleh dapat vitamin C yang cukup. Tapi hari ini, anda perlu makan sampai lapan biji. Berbanding tahun 1981 biji. Kenapa? Dia sudah kurang, kalsium kurang, zat besi kurang, vitamin A kurang, vitamin C. Semuanya sudah berkurangan. Anda google si internet, anda boleh nampak bagaimana magnesium, potassium, kalsium, air, semua mineral yang kita perlukan. Dalam buah-buahan, dalam daging pun, dalam sayur-sayur, semuanya sudah berkurangan. Antara 11% sampai lah berapa persen? 40 lebih persen. Jadi ramai orang tidak tahu, tidak sedar bahawa kita punya tanah hari ini sudah orang kata balik-balik di tanam, balik-balik di tanam. memang kekurangan nutrient. Jadi sayur yang kita makan tidak boleh. Sampai Anda tengok kartun nih, jagung itu pun mau makan suplemen sudah. Jadi walaupun Anda kata saya makan banyak sayur, banyak buah, di bio safe pun, mungkin kandungan nutrient dalam makanan itu semua sudah berkurangan. Jadi apabila kita kurang 46 nutrient perlu, waktu kita makan makanan yang berasid, maka badan kita mula ada gangguan. Mula rasa bahu kita keras, mula rasa macam tidak sedap badan tapi tidak juga sakit. Jadi kita kadang-kadang cakap saya tidur lebih banyak, lebih bangun pun kita masih tidak segar. Lama kelamaan akan jadi kadang separas sehat lah. Sakit kepala, sakit otot, gastrik mula timbul, jerawat, sakit sembi, allergic semua. Lama-lama mungkin 10 tahun, 20 tahun akan menjadi penyakit mutasi sel iaitu ketumbuhan, kanser, penyakit hati, penyakit buah pingang, penyakit jantung, keterak, endemia dan sebagainya. So ini dipanggil apa? Penyakit kronik modern. Modern chronic diseases yang bukan disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun bakteria tapi kerana badan berasid dan kekurangan nutrient. Dan around 90% daripada kita memang di keadaan separa sehat ini. Jadi apa yang kita boleh buat? Sekarang mungkin anda fikir okelah makanan saya kurang ini kurang itu. So apa what can you do? Anda mungkin teruskan juga makan sayur tapi makan lebih banyak tapi pastikan itu sayur jangan masak terlampau masak. Kalau boleh makan salad macam maksalah kalau anda tengok yang supusah Hollywood itu makan salad tapi kalau saya ini susah sikit makan salad paling-paling saya makan timun timun boleh tapi yang lain itu susah sikit jadi memang ada masalah. Kedua pilihan kita kita beli supplement jadi kalau 46 jenis nutrient takkanlah kita mau beli sampai 46 botol kan 46 botol kalau dia sintetik dia akan ber apa itu orang kata tindak balas kimia dalam perut kita dan mungkin tidak berserap juga seperti tidak natural jadi pilihan yang paling senang simple dia all in one comprehensive anda makanlah 5 biji spirulina pagi 5 biji spirulina petang sebab spirulina akan bagi 46 nutrient perlu dia alkali 100% dan dia natural itu yang paling best tentang ini spirulina jadi apakah itu spirulina semasa aplikasi saya memperkenalkan saya spirulina semasa kursus induksi saya pernah dengar ini spirulina sebab saya graduan dari Universiti Melayat kami ada satu subjek dalam jabatan boteni tentang itu alga jadi saya pernah dengar eh spirulina familiar eh saya pernah belajar ini tapi belajar sebagai satu jenis organisma alga tapi tidak mendalam tentang nutrient jadi apply saya memang pandai dia macam tahu saya ini ulat buku beliau bagi saya buku untuk baca jadi saya baca lah bahawa spirulina ini sudah wujud sejak 350 juta tahun macam lebih tua daripada dinosaur dan dia dipanggil makanan terbaik masa depan food for the future wah food for the future makanan masa depan lepas itu makanan paling susah untuk abad ke-21 lepas itu dimakan oleh manusia di lebih daripada 70 negara eh wah apa benda ni so special kan jadi kita saya menjadi sangat curious tentang ini spirulina dan inilah empat buku yang upline saya bagi saya dulu bukan buku original lah apa boleh buatkan dulu main foto steps sebab tidak boleh beli dulu bukan internet macam sekarang tapi empat buku spirulina inilah yang membuka minda saya bahawa spirulina adalah makanan yang telah dimakan berkurun-kurun lamanya buku-buku ini saya masih ada di sini di sini ada sebelah saya ialah secret of spirulina nampakah secret of spirulina tempat saya sekarang ini ok jadi kita cerita sikit tentang sejarah di mana saintis menemukan ini spirulina ini adalah Afrika chart lake tasik chart yaitu di central Afrika sana berdekatan dengan gurun sahar sebenarnya dia masih gurun lah tapi dia di pinggir gurun itu sana pakai itulah tasik chart dan di sanalah para saintis menemui spirulina dimakan sebagai makanan harian kaum asli di sana selama beratus-ratus tahun dan mereka akan buat macam itu biskut atau kek spirulina dipanggil dihe dia jual di pasar macam kita jual di pasar tamu kita jual sayur mereka jual ini kek spirulina yang yang cutenya sangat menarik kaum wanita etnik ini dipanggil kanembu mereka mengumpul spirulina daripada tasik chart ini lepas itu mereka keringkan di pasir saja nanti saya akan tunjukkan anda video pasir lepas itu bila pasir itu serap itu air dia kering dengan matahari mereka akan jadikan dia kek tapi kemudian mereka ada upgrade sikit lah upgrade sikit ada sudah ini mesh ini untuk menggeringkan spirulina lepas itu mereka jual di pasar mereka macam kita jual sayur betul lah kalau orang tanya anda jual apa anda cakap anda jual sayur sayur spirulina kan anda nampak kepingan-kepingan itu spirulina dipanggil dihe ini adalah kaum asli di sana tengok tu ini dia spirulina yang asli eh masa di sana jadi itu ialah sejarahnya daripada Tasik Cat lepas itu saintis seluruh dunia ambil benis spirulina bawa balik lah bawa baik Amerika lah Perancis lah dan termasuknya saintis di Jepun jadi saintis di Jepun penemuan di Tasik Cat ialah pada penghujung tahun 60-an 68-69 jadi awal 70-an saintis seluruh dunia sudah mula ribut lah mula heboh heboh berbincang tentang alga superfood yang tinggi protein penuh mineral ini yang termasuk lah seorang pengkaji seorang saintis di Jepun iaitu Profesor Kyun Kodo beliau mula mengkaji pada awal 70-an dan beliau lah yang menjadi pengasas kepada Elken Spirulina jadi Profesor Kyun Kodo adalah bapak Elken Spirulina dan penanamannya adalah di Tainan iaitu kawasan tropika di Taiwan jadi sekarang ni pun sudah sampai generasi kedua iaitu anak beliau iaitu Dr. Yasum Masa Kodo generasi Elken Spirulina pengkaji yang kedua jadi yang spesialnya tentang Elken Spirulina ini adalah ia mendapat pengesahan ini JHFA Japan Health Food Association itu satu-satunya produk yang mendapat pengiktirafan ini JHFA punya chop ini bukan senang mau dapat memang sangat-sangat susah hanya 30% produk kesehatan di Jepun boleh mendapat pengiktirafan ini dan setiap dua tahun penuh renew setiap dua tahun dia cek balik kalau kualiti itu masih oke atau tidak jadi inilah kolam pemeliharaan jadi ini adalah kolam pemeliharaan jadi berbeza sudah jauh berbeza dengan cara mereka collect itu ditasik catkan sekarang ditanam dengan cara saintifik dijaga dia punya air kualiti semuanya jadi ini adalah kolam pemeliharaan bersih Elken Spirulina dan spesies yang kita pilih Spirulina platensis jadi dia ada kocakan air semua itu supaya fotosintesis itu seimbang kemudian dikajilah semuanya juga oksigen dan juga kita punya kilang ini mendapat pengiktirafan organik oleh COAA hari ini semua orang cakap pasal organik kan tidak organik orang cakap saya mau pilih organik jadi sebenarnya kita pun sudah mendapat piawaian organik alright next jadi kenapa Elken Spirulina kan di luar sana memang ada Spirulina yang lain yang saya bangga dengan Elken Spirulina ialah kerana jaminan kualitinya sampai enam peringkat daripada tengok nombor satu penyelidikan dan pembangunan oleh Profesor Kunkodo sudah mendapat sijil penanaman ada sijil praproduksi dapat sijil pasca produksi post production dapat sijil pembukusan dan packaging pun dapat sijil marketing dan sampailah pengedaran penguatan selapa jual semua dapat sijil semua enam peringkat ini dapat sijil jadi apabila anda mau makan Spirulina anda mesti pilih yang sudahpun diperakui sudahpun dikaji supaya kita boleh makan tanpa was-was sebab kita bukan saintis kita tidak mungkin terbang pergi dia punya kolam pemelihar pergi tes sendiri tidak mungkin kita bergantung kepada pihak ketiga yang buat penilaian dan memberikan pengiktirapan sijil dan semuanya jadi kalau alkohol Spirulina daripada enam peringkat ini semuanya ada sijil maka this is the best Spirulina yang kita mau makan sebab kita mau sehat kita we want to give the best for our body jadi anda boleh gunakan tanpa was-was ok next kita tengoklah apa kandungan Spirulina ini so dia ada 100% alkali sebab tadi saya cakap kalau makanan kita beresit eloklah kita makan 5 hingga 10 Spirulina contohnya anda pergi keluar anda birthday celebration ramai orang suka pergi McDonald's pergi KFC balik rumah telanlah 5 biji Spirulina untuk balance makanan kita yang beresit kemudian dia ada 4 pigments menjadi chlorophyll yang mana hijau beta-kerotina warna orange centophyll warna biru dan fokus ini warna kuning membantu apa membantu mengawal pertumbuhan sel tidak normal ketumbuhan ataupun mencegah cancer lah so for natural pigment dia adalah colourful dan Spirulina ada 5 nutrient pertama kenapa dia dipanggil food for the future sebab dia ada mineral vitamin protein carbohydrate lemak kalau hari ini kita langsung tiada makanan lain anda boleh hidup hanya dengan makan algor spirulina in fact ada seorang orang yang bertapak di Jepun 15 tahun dia hanya hidup dengan algor spirulina dan dahulu masa ribut Greg di keningau ada seorang distributor download kepada Cikgu Seng dia terperangkap di rumahnya dia hanya ada 3,000 spirulina selama 2 atau 3 hari dia tiada makanan lain satu family hanya makan algor spirulina ini adalah kisah benar mungkin Cikgu Seng masih ingat jadi algor spirulina ini ialah the best selling spirulina di Malaysia organik dia bagi kita kesihatan pemilihan dan penyiktirapan antarabangsa jadi dia nak nampas ini 100% alkaline 4 pigment 20 mineral punya banyak tu calcium dia ada calcium magnesium phosphorus semua all in one 18 vitamin vitamin A B1 B2 B3 B5 B12 punya banyak protein semua protein iaitu essential protein asin amino dia ada tiada kolesterol dia bukan protein haiwan dan tiada garam tambahan ada tambahan ada lemak lemak dia pun lemak yang bagus jadi kalau anda mau banding dengan makanan lain dia punya zat besi ada 56 kali lebih tinggi daripada sayur bayam nah tengok tu jadi dia bantu untuk mencegah anemia tambah dengan klorofil kan dia dipanggil darah hijau siapa yang kurang darah atau anak kurang darah atau ibu mengandung kurang darah makan spirulina ok kalau anda tengok apple 18 kali lebih tinggi nutrient berbanding apple 18 kali imagine itu jadi kalau terjatuh satu biji spirulina anda mesti mesti berkaki empat pergi cari satu biji sebab dia macam 18 biji apple apalagi protein dia 5 kali lebih tinggi daripada susu ok apalagi asid gamma linolenic yaitu asid lemak yang baik dia pun lebih baik daripada vitamin dan vitamin dia 12 2,5 kali lebih tinggi daripada hati ramai orang sehari ini tidak mau makan hati lembu hati ayam semua itu makan alkan sprener sangat bagus jadi makanlah 5 hingga 10 biji makan lebih boleh saya pencetan sampai 50 biji ada orang telah sampai 100 biji sehari kenapa sebab dia makanan tetapi permulaan jangan makan banyak ok kenapa sebab kalau badan anda hari ini anda mula makan badan anda berasid anda ada masalah kesihatan jadi sprener akan masuk badan anda dia akan buat adjustment dia akan tolong anda macam buat renovation jadi anda mungkin mengalami satu tindak balas pemulihan atau healing crisis dia panggil jadi kalau anda makan anda cakap eh demam eh tidak bagus ini sprener bukan bukan sprener tak bagus anda punya badan yang tak bagus jadi sprener tolong anda buat adjustment buat renovation kalau anda makan lepas tu kentut-kentut bukan sprener yang kasih kanan-kentut anda punya sistem yang tidak baik mungkin anda selalu perut kembung kalau ada yang makan lepas tu dia mungkin rasa hidung berair dia batuk balik-balik batuk mungkin fungsi paru-paru lemah jadi sprener yang tolong adjust badan anda selama ini kekurangan nutrient jadi akhirnya bila dapat nutrient sel anda terus boleh bekerja membuang segala toksik daripada badan anda semasa saya diperkenalkan elken sprener oleh aplik saya masa kursi induksi saya makan anda tahu apa saya pilihan healing krisis saya lapar empat hari sebab dulu saya sangat kurus dan saya selalu kalau saya tunduk dan berdiri saya rasa pitam macam gelap bintang saya lapar empat hari setiap satu jam saya mau makan tapi saya pun heran kenapa saya balik-balik makan tapi selepas hari keempat saya berhenti saya tidak lapar sudah bermaksud badan saya sudah adjust so healing krisis ini mungkin berlaku 2-3 hari sahaja jadi jangan risau anda minum air boleh kurangkan tapi jangan berhenti spirulina tidak ada kesan sampingan no side effect tapi dia ada special effect alright jadi apa lagi spirulina boleh bantu dia boleh bantu untuk kesihatan ibu mengandung dan bayi dan kanak-kanak very very good siapa mendapatkan spirulina baby saya selalu bagitahu masa beliau mengandungkan saya kata ini pelaburan you untuk baby selama 9 bulan you jangan locate untuk labur untuk baby sebab kalau baby lahir ada masalah ibu bapa lagi pening kepala lagi banyak duit mengeluarkan jadi boleh gunakan sebelum hamil sehingga hamil sehingga penyusuan sehingga bayi lahir tumbuk bagi capur susu dan bila kanak-kanak membesar bagi dia bantu perkembangan otak budak jadi sangat pintar dan budak juga jarang sakit jarang sakit kalau ada ini makan spirulina dan sesiapa ibu menggantikan susu ibu dan ibu yang makan spirulina pun lebih banyak juga dia punya air susu ini feedback testimoni daripada ramai kami punya pelanggan jadi hari ini pun kita sudah spirulina baby kalau orang elken saja umur mereka sudah 20 lebih tahun ramai sudah ada satu lagi siapa yang mau dapat anak baby perempuan atau baby lelaki ada rahsianya di sini kalau mau dapatkan baby lelaki yang si ibu perlu makan lebih banyak spirulina sebab dia alkali tapi kalau mau anak perempuan dia terbalik si bapak yang perlu makan banyak spirulina kedua apa ramadhan bila ramadhan tahun ini tidak lama lagi April 13 hari bulan jadi spirulina sangat baik untuk berpuasa jadi sekarang kan ada lagi gift Chinese New Year anda patut stock spirulina dari sekarang persediaan untuk ramadhan April 13 hari bulan jadi ada buku ditulis oleh pakar dan amalan untuk berpuasa ini makan semasa bersahur dan buka puasa jadi kita juga ada banyak testimoni sebenarnya saya sempat screenshot ini seorang yalah pencara kejururawatan ini dia punya ceramah ini ada dalam Elkengo digital kemudian kita ada dokter lain dia persendakan dokter yang begitu sibuk tapi dia pasien kata eh dokter puasa puasa tapi dia nampak segar bugar sebab dia ada mengamalkan Elken spirulina kita ada banyak testimoni yang mengamalkan Elken spirulina terutama yang ada gastrik yang tidak boleh berpuasa penuh mereka kata jadi bila amalkan sahur dan berbuka mereka boleh puasa penuh apalagi kita mau mudahkan anti penuaan juga sebab ini spirulina ada SOD super oxidous mutase iaitu dia membantu melawan radical bebas anda tengok jantung apple radical bebas artinya dia merosakkan kulit kita jadi kita jadi cepat tua cepat berkedut jadi kalau anda mau nampak awet mudah anda amalkan lepas 10 tahun 20 tahun anda amalkan bila ada reunion reunion kawan-kawan sekolah universiti anda pergi anda akan nampak lebih mudah daripada orang lain dan apa lagi anti cancer sebab apa dia ada beta keratin kan pigment warna orange centophil phicocyanin dan juga chlorophyll jadi dia macam rainbow lah warna pelangi kita patut makan buah-buahan sair-sairan yang ada warna pelangi macam tu so spirulina sudah bagi anak 4 jenis kan so kalau buah-buahan ini ada lagi bajak kimia racun serangga anda pun wasas mau makan so makan spirulina untuk anti cancer jadi ini eksperimen saya buat sendiri lah sebab dulu saya selalu fikir ini pigment boleh nampak kah jadi sebenarnya anda boleh buat ini tadi baru saya buat ambil sebiji spirulina tak payah hancurkan anda letakkan saya dalam satu gelas air dan anda biarkan dia anda nampak gambar ini selepas 30 minit anda boleh nampak yang cepat keluar yalah pigment biru anda akan nampak lah selepas 1 jam pigment biru paling ketar dia dipanggil blue green algae alga biru hijau jadi kalau anda biarkan lebih lama anda boleh nampak biru anda boleh nampak hijau dan anda sepatutnya boleh nampak kemerah-merahan di mana kita kan ada zentofil dengan itu africosianin africosianin beta-carotene anda boleh buat inilah kalau anda mau tengok ok dan untuk vegetarian sekarang ini trend ramai orang kurang makan daging jadi kalau kurang makan daging atau langsung tidak makan daging mungkin kekurangan apa dua perkara protein dan juga B12 jadi seperti aplin saya lah aplin saya kan adalah vegetarian jadi spirulina ada sampai 70% protein iaitu protein tumbuh-tumbuhan vegetable protein dan dia ada B12 saya ada seorang customer disanakan seorang vegetarian dahulu dia pucat lesi tau kalau muka dia tukar pucat macam tiada darah dia punya bibir pun pucat tapi lepas dia diperkenalkan alga spirulina sampai hari ini sudah ada B20 tahun dia adalah pengamal alga spirulina sebab boleh bagi dia B12 jadi hari ini umur dia pun 50 over tapi nampak sangat sehat nampak sangat mudah so B12 and protein adalah sangat baik untuk vegetarian selain itu banyaklah kebaikan spirulina anti-kelesuan siapa yang selalu penat menyehatkan otak untuk student pelajar sekarang apa exam SPM kan pastikan anak ada makan ini jangan masuk exam saya makan lah hari-hari pun harus makan dan anti-penuaan memulihkan anemia sampai kurang darah saya ingat ada seorang khas leader Elken Dorin saya ingat lagi beberapa tahun dahulu lah ibunya tiba-tiba masuk hospital di Kudak sebab kekurangan darah jadi dia terus balik kampung dia bawa spirulina dia bagi ibunya makan ibunya masa itu dalam masa 2 hari ibunya boleh disecat sebab dia pula bacaan hemoglobin lepas makan spirulina sangat cepat meningkat dan menjadi normal siapa-siapa yang malnutrisi atau mungkin ada kanak-kanak yang susah mau menyerap makanan atau pilih makan lah budak yang pilih makan anda boleh bagi dia spirulina dan juga ketidakhadaman macam-macam lah pelbagai guna buat masker muka pun boleh luka kalau ada luka di kulit anda boleh juga tampal di luka itu luka itu cepat sembuh pelbagai guna lah menjaga penyakit usus siapa ada gastrik saya dulu pun ada gastrik sangat-sangat bagus anti-radiasi kita kan selalu guna laptop guna handphone semua gadget ini jadi anti-radiasi ya mesti makan sebab kita tidak tahu radiasi itu macam mana kalau anda sedang charging handphone tolong jangan guna tapi kalau mau guna juga anda telanlah beberapa biin spirulina membersihkan darah membantu allergic membagi rasa kenyang siapa yang mau diet semalam ada orang tanya puerti bolehkah kasih kurus hamel jadi spirulina boleh bantu kasih kurus bagaimana makan spirulina 20 minit atau 15 minit sebelum anda makan nasi before meal sebab lepas anda makan spirulina spirulina kan ialah makanan complete complete food anda minum air anda akan rasa kenyang jadi bila makan nasi anda punya selera akan kurang makan-makan ala kenyang bila kenyang anda rasa eh anda akan rasa mau berhenti makan terus jadi anda mesti makan banyak sikit janganlah cakap makan dua biji anda mau rasa kenyang mungkin badan anda perlu lebih banyak jadi boleh adjust makan lebih banyak kalau orang yang kurus atau budak-budak yang sangat kurus anda baginya selepas makanan after meal eh selepas nasi sebab dia akan build muscle bantu benar otak mencegah kelesuan mata kenapa? sebab kita ada beta carotene raw vitamin A yang akan bila badan kita perlu baru dijadikan vitamin A so vitamin A tak boleh makan banyak okay vitamin A tak boleh makan banyak jadi beta carotene boleh seperti ialah pro vitamin A bila badan perlu dia akan tukar beta carotene kepada vitamin A bantu mata kita dan terapetik lah untuk pencegahan untuk jaga kita sahaja okay jadi hari ini bila kita mau memilih mesti pilih yang cedek ada orang kata oh yoh ada satu company just period yang besar dia kata murah lagi jadi saya mau cerita dengan anda satu benda dipanggil filler jadi 20 tahun dulu saya pernah memprospek saya punya senior senior yang masa belajar di UM lah jadi saya perkenalkan dia Alkan Spirulina lah dia cakap ayah berapa harga saya bagitahulah harga kan dia cakap mahal saya ada yang murah dia pun bagi bagi tengok saya satu botol so saya pergi rumahnya saya beli beli apa dia punya pengiktirafan dia pun tidak tahu jadi saya keluarkan sebiji dan saya banding yang Alkan Spirulina sebab yang itu memang besar saya hancurkan dua-dua saya masukkan yang ini saya buat ini saya demo tadi Alkan Spirulina sangat hijau bila dihancurkan masuk air dia tidak mendap jadi saya buat eksperimen dengan saya punya senior UM itu yang jenama X itu lepas saya masukkan air lepas semenit dua dia mendap mendap sehingga air yang tertinggal itu lebih kurang jernih dia pun tercengang dia tengok eh wahetan dia kata kenapa yang satu itu semua mendap sampai ke bawah tapi Alkan punya masih lagi rasa nampak sangat-sangat hijau jadi saya kata kamu tahukah apa benda dia panggil filler bermaksud mungkin mereka akan letakkan kanji tepung supaya tablet itu nampak besar itu dia panggil filler menjadikan dia bab besar jadi walaupun benda itu nampak besar tidak semestinya kandungan spirulina itu banyak jadi hari ini anda mesti bijak sebagai pengguna jangan hanya kata oh besar maka dia adalah bagus jadi sebelum saya tamatkan saya punya Sherry Mel sedar yang di mau dengar cerita oke bila kita cerita-cerita elke spirulina elke spirulina bukan ubatnya dia adalah satu suplemen kesehatan dia adalah makanan jadi ada orang dia anggap dia sebagai ubat jadi dia mau cepat jadi saya mau cerita anda satu budak yang suka betul makan carrot itu apa lobak merah jadi budak ini sangat suka makan lobak lobak carrot jadi bapak dia bawa dia pergi kedai beli itu benih carrot jadi balik rumah dia sangat excited wah dengan bapak dia dia pun pergi tanam itu benih carrot waktu dia tanya pak bila mau tumbuh ini carrot bapak jakap kau mesti hari-hari betul siram dia dia akan tumbuh dalam beberapa hari jadi malam siang malam dia pergi tengok dia pergi siram hari kedua dia pergi tengok dia pergi siram sampai hari ketiga dia tengok kenapa belum lagi tumbuh dia tanya dia punya mami lagi mami dia cakap ayah you mesti sabar mami dia cakap sampai lah hari keempat dia tengok lagi dia mula sedih kenapa carrot saya tidak tumbuh sampai hari kelima wah dia happy kenapa mula nampak tunas wah mula bercambah itu carrot punya benih wah dia sangat happy dia siram sampai lah hari kelima hari ketujuh dia tengok eh kenapa carrot tak pandai tak pandai besar jadi apa dia buat hari keelapan kan dia happy sikit lagi hari ke sembilan dia sedih lagi sampai hari ke sepuluh dia menangis apa jadi bila dia menangis mama dia tanya kenapa you menangis dia cakap carrot saya sudah mati kan hari itu sudah tumbuh bapak dia cakap mama dia kenapa bapak dia mati terus dia diam apa sudah you buat bapak dia tanya apa what did you do to the carrot dia akun lah apa dia buat dia mau bantu itu carrot tumbuh lebih cepat jadi dia pergi tarik sikit sebab dia pendek kan dia tarik sikit dia happy lah wih dia sudah panjang sikit lepas tu dia tengok lagi tidak mau pesan dia pergi tarik lagi sikit mau bantu dia cepat tumbuh tapi lama-lama dia mati jadi hari ini kita manusia soalnya kita tidak sabar bila kita ada sedikit masalah kesihatan kita mau macam spirulina itu benda yang ajaib sudah kita cepat sembuh bila tidak sembuh dia marah apelan kau cakap boleh bantu saya ini ini tiada juga kesan kau makan berapa hari baru satu minggu baru dua minggu jadi anda mesti sabar berilah orang kata nature take its course biar benda yang semula jadi ini soalnya makanan badan anda adalah terbindah daripada 60 triliun sel sel ini ambil masa untuknya toksik daripada badan anda untuk membina otot menggunakan nutrien yang dibekalkan daripada spirulina jadi ingat spirulina ada makanan dia bukan satu benda yang ajaib oke jadi amalkanlah alkohol spirulina seisi keluarga dia adalah makanan semua dalam satu all nutrient dalam satu sayur ini sayur spirulina dan satu untuk semua satu supplement untuk one whole family daripada ibu mengandung anak baby sampailah orang tua ibu saya sudah makan spirulina lebih 20 tahun my mother this year 84 years old oke so good luck everybody stay healthy bye bye back to you